Intro Hai 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 semuanya Yuh pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya Ya benar sekali ada nama dari Farrell Pramasta Dimana beritanya ataupun kejadian ini Terjadi tepatnya pada hari Rabu Pada tanggal 23 Agustus 2023 Dan menariknya pada hari itu nama dari Farrell Memberitahu kepada publik bahwa Farrell sedang tidak enak badan Dan Farrell mengatakan bahwa Belum mandi selama 3 hari Badang meriang semua tapi masih harus ngedit Kejar deadline Semangat semua jaga kesehatan ya Dan kalau kita berbicara mengenai Farrell Farrell merupakan seseorang Binaragawan ya teman-teman Atau seseorang yang betul-betul menjaga tubuhnya Tetapi masih bisa saja terkena sakit Dan kalau kita bertanya Kenapa Farrell sakit Sepertinya bukan karena kesibukan pekerjaan ya teman-teman Karena Farrell seharusnya sudah tahan banting Terhadap kesibukan pekerjaan Yang pernah ia alami ketika Farrell masih di dalam dunia acting Jadi jika bukan karena pekerjaan Kenapa Farrell sakit Kemungkinan besar itu karena faktor pikis ya teman-teman Faktor pikis apa? Kita telah mengetahui hubungan dari Wilford telah usai Dimana Wilona bersama Farrell Sepertinya sudah tidak bersama lagi Dan faktor itu yang mungkin membuat nama dari Farrell merasa down Atau merasa kecewa sampai-sampai mempengaruhi tubuh dari Farrell ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Karena tidak bisa dipungkiri ketika seseorang ditinggal oleh orang kesayangannya Pasti kebanyakan dari mereka akan mempunyai tubuh yang lemah Bahkan susah makan dan juga jatuh sakit ya teman-teman Dan hal itu menjadi hal yang wajar dan sering terjadi pada manusia Jadi apa mungkin gara-gara nama Wilona mulai menjauhi Farrell Bremasta Nama dari Farrell Bremasta tubuhnya tidak tahan Karena terkejut atau mungkin kaget Atau mungkin Farrell salah mengambil keputusan Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis pendapat dari teman-teman sekalian Mengenai kasus dari Farrell Bremasta Dan kalau kita berbicara mengenai Farrell Bremasta Pada hari itu adik dari Farrell melakukan latihan persiapan lomba Tetapi seharusnya pada momen tersebut nama Farrell datang ya teman-teman Cuman karena Farrell sakit Farrell tidak bisa ikut Dan latihan ini ditujukan untuk lomba antar partai Yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 Dan sepertinya nama dari Farrell Bremasta akan satu tim dengan putri ya teman-teman Jadi ketika Farrell sakit Kenapa tidak ada satupun partai politik yang datang menjenuknya? Bagaimana dengan sahabat-sahabat Farrell Yang dulu sempat dikatakan dekat dengan Farrell Kenapa pada saat Farrell sakit 3 hari Tidak ada yang menjenuknya? Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apa mungkin mereka mulai meninggalkan sosok dari Farrell Bremasta? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Dan kalau kita berbicara mengenai nama dari Wilona Wilona memang sedang berlibur di negara Kanada Dan pada saat itu Wilona mengatakan bahwa Wilona melakukan berbagai macam aktivitas yang baru Seperti hiking dan juga climbing ya teman-teman Ataupun memanjat sebuah pegunungan yang ada di sana Dan menariknya di dalam konten dari Wilona bersama Maya Estianti Wilona mengatakan dengan sangat jelas bahwa Wilona membangun karir dari nol Dan sekarang mempunyai 5 studio Jadi kerja keras dari Wilona sudah terwujud ya teman-teman Dan mungkin bisa ditimpati oleh Wilona bersama keluarganya Lalu apa harapan dari teman-teman untuk Natasha Wilona? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Lala Kita hari ini lagi hiking Hiking tapi yang khusus untuk pemula atau intermediate aja Ini kita lagi mau ke arah Wonderland Lake Loop Hai Madre! Hai So cute Alvin 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 Alvin